Intro Selamat Pemirsa yang berdekati Tuhan Di mana kita berada kembali Di tempat saya penyakit Tuhan Semampau Di mana pada saat ini kita akan Mempelajari satu pelajaran yang indah Dengan judul Menghidupkan pengharapan Advent Pemirsa Yesus Mengumumkan kerajaan Allah Sebagai sebuah realitas Masa kini dan Bahwa kita dapat menjadi bagiannya Sekarang dan Yesus mengutus para muridnya Untuk membuat pengumuman yang sama Dan untuk mengesahkan Kerajaannya melalui Menghidupkan Injil Dan melayani orang lain Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 Namun Yesus juga menjelaskan Bahwa kerajaannya adalah satu Kerajaan yang berbeda Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat 36 Kerajaanku bukan Dari dunia ini yang belum Tiba sepenuhnya Oleh penjelmaat Layanan Kematian Dan kebangkitannya Kerajaan Allah Diresmikan Walaupun Yesus juga menantikan satu waktu Ketika kerajaannya sepenuhnya Akan menggantikan kerajaan Kerajaan dunia ini Dan Pemberitaan Allah Akan dibuat Sepupurna Sesudara secara Definisi Orang Akven Adalah mereka Yang menantikan Kedatangannya Dan Kerajaannya Dan mereka Adalah Umat yang Berpengarapan Dimana Pengarapan ini Bukan saja Mengenai satu dunia baru Tapi juga Pengarapan Perubahan Di masa sekarang Dengan pengarapan Seperti ini Maka Kita hidup secara ini Harus mulai Bekerja Untuk membuat Perbedaan sekarang Sebagaimana kita Mengharapkan dunia Masa depan Tersebut Sebelum saya Melanjutkan pelajaran Kita Mari kita Tenduh kepala Dan kita Berdoa Bapak di surga Terima kasih Oleh karena Tuhan Masih memberikan Kesempatan bagi kami Untuk dapat mempelajari Akan Kebenaran Kirman Tuhan Oleh karena itu Kami mengharapkan Urapan kuasa Romeo Kudus Sehingga kami Boleh dapat Mengerti Tentang Menghidupkan Pengarapan Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama Dengan judul Berapa lama lagi Ya Tuhan Sedara Di sepanjang kisah Alkitab Terdapat sebuah Panggilan yang Berulang-ulang Dari umat Allah Agar Allah Campur tangan Alkitab Menyatakan tentang Tindakan penting Allah Untuk menyelamatkan Dan memulihkan Umatnya Bahkan Kitab juga Mengatakan Menyatakan Kadang Allah Membalas Tindakan para penindas Dan musuh Para umatnya Namun Penyelamatan ini Biasanya singkat Dan ketika Allah Akan mengakhiri Kejahatan Pada saat yang sama Para nabi berseru Berapa lama lagi Ya Tuhan Pemirsa Di dalam kitab Masmur Penuh dengan Ratapan Permasmur Berulang kali Memanggil Allah Untuk menengahi Dan meyakinkan Bahwa dunia ini Tidak diperintahkan Dalam cara yang Allah Menghendaki Dan Cerita yang sama Juga dinyatakan Di dalam Buku Perjanjian Baru Dalam Roman 8 Ayat 19 Sampai 22 Situ Dinyatakan bahwa Ciptaan itu Sendiri Mengeluh Agar Allah Menyelamatkan Dan menciptakan Ulang dunia ini Lalu Wahyu Pasal 6 Ayat yang ke 10 Berapa lama lagi Ya penuasa Dipancatkan Untuk Kepentingan Orang Yang telah menjadi Matir Karena iman mereka Kepada Allah Pelajaran penting Yang pertama Apakah Masih ada Pengharapan Di tengah Tengah Cerita Berapa lama lagi Ya Tuhan Masih ada Pengharapan Di tengah Tengah Cerita Berapa lama lagi Ya Tuhan Karena Alkitab Menyatakan Tentang Tindakan Penting Allah Untuk Menyelamatkan Dan Memulikan Umatnya Pelajaran yang kedua Jadulnya Jenis Pengharapan Yang Pasti Agama Cenderung Dikecam Untuk Menarik Orang-orang Percaya Menjauh Dari Kehidupan Yang lebih Baik Setelah Kematian Kecamannya Menyatakan Bahwa Perhatian Kehidupan Yang lebih Baik Setelah Kematian Adalah Merupakan Bentuk Pelarian Yang Disucikan Dan Menyebabkan Orang-orang Percaya Kurang Menguntungkan Kepada Dunia Dan Kepada Masyarakat Dan Masalahnya Banyak Orang Percaya Telah Membiarkan Diri Mereka Terbuka Terhadap Kecaman Tersebut Bahkan Mereka Menguatkan Menghotbakan Dan Memperagakan Sikap-sikap Yang Membenarkan Kecaman Tersebut Padahal Adalah Benar Bahwa Allah Akan Mengakhiri Dunia Yang penuh Dengan Ketidakadilan Kepediaan Dan Nestafa Dan Menukarnya Dengan Kemuliaan Dan Kebenaran Kerajaannya Saudara Mengapa Ini perlu Karena Tanpa Pengharapan Ini Tanpa Janji Ini Kita Sesungguhnya Tidak Memiliki Pengharapan Sama Sekali Dalam Khotbanya Mengenai Akhir Dunia Ini Di dalam Matis 24 Dan Matis 25 Yesus Menghabiskan Setengah Pembicaraannya Untuk Merincikan Tentang Yang namanya Melarikan Diri Saudara bisa Baca Di dalam Matis 24 Ayat 16 Dan Bahkan Sampai Pada Titik Yang Mengatakan Di dalam Matis 24 Ayat 22 Dan Sekiranya Waktunya Tidak Dipersingkat Maka Dari Segala Yang Hidup Tidak Akan Ada Yang Selamat Itulah Sebabnya Yesus Berbicara Tentang Melarikan Diri Tetapi Ini Adalah Pendahuluan Dari Khotbanya Tentang Pentingnya Janji Janji Allah Dimana Ketergantungan Pada Janji Janji Allah Harus Menjadi Katalisator Atau Sesuatu Yang Menyebabkan Di dalam Keterlibatan Yang Energi Keterlibatan Yang Bersemangat Bagi Kehidupan Orang Percaya Sekarang Ini Untuk Menghidupkan Kehidupan Yang Berbeda Dengan Orang Lain Pelajaran Pelajaran Penting Yang Kedua Adalah Bagaimanakah Sikap Kita Terhadap Kecaman Yang Diberikan Kepada Pengharapan Yang Pasti Itu Sikap Kita Terhadap Kecaman Tersebut Adalah Kita Harus Tetap Bergantung Pada Pengharapan Yang Pasti Itu Dan Menjadikannya Katalisator Untuk Menghidupkan Kehidupan Yang Berbeda Dengan Orang Lain Judul Pelajaran Yang Ketiga Pengharapan Kebangkitan Bagi Orang Kristen Mula-mula Kebangkitan Tubuh Yesus Menjadikan Janji Kedatangannya Adalah Suatu Kenyataan Karena Jika Dia Dapat Kembali Dari Kematian Dia Juga Pasti Akan Kembali Ke Dunia Ini Untuk Penghapusan Dosa Dan Pengaruhnya Serta Memperbarui Dunia Ini Satu Pasal 15 Ayat 22 Dan Ayat 23 Bagi Paulus Kebangkitan Merupakan Elemen Kunci Dari Pengharapan Advent Dan Rasul Paulus Dipersiapkan Untuk Menghobatkan Pentingnya Kebangkitan Kristus Bagi Pengharapan Kita Satu Korintus 15 Ayat 17 Menyatakan Dan Jika Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Sia Siala Kepercayaan Kita Dibebaskan Dari Kuasa Dan Ketakutan Atat Kematian Orang Percaya Mula-mula Menghidupkan Dan Berbagi Dengan Berani Tentang Pengharapan Mereka Di Dalam Nama Tuhan Yesus 1 Korintus 15 Ayat 30 Dan Ayat 31 Sesedara Karena Yesus Telah Menang Atas Kematian Sehingga Kejahatan Yang Membawa Kematian Yaitu Penderitaan Ketidakadilan Kemelaratan Dan Pendidasan Itu Semua Nanti Akan Berakhir Bahkan Di Dalam 1 Korintus 15 Ayat 26 Disitu Dikatakan Musuh Yang Terakhir Yang Dibinasakan Adalah Maut Pelajaran Penting Yang Ketiga Mengapa Kebenaran Mengenai Kebangkitan Itu Begitu Penting Bagi Pengharapan Kita Pengharapan Kita Akan Kebangkitan Sangat Penting Pemirsa Karena Sebagaimana Kristus Telah Menang Kristus Telah Bangkit Dari Kematian Maka Janji Kedatangannya Menjadi Kenyataan Itulah Pengharapan Kita Untuk Memperbarui Dunia Ini Dengan Mengalahkan Penderitaan Ketidakadilan Dan Penindasan Yang Kita Alami Pelajaran Yang Keempat Jadulnya Pengharapan Penghakiman Tanpa Harapan Atas Keadilan Tanpa Harapan Atas Pengadilan Tanpa Pengharapan Atas Hal-hal Yang Dibuat Benar Adalah Jeritan Salam Di Dalam Penghutbah Pasal 8 Ayatnya Yang Keempat Tidak Heran Para Penulis Ateis Abad Ke-20 Meratapi Apa Yang Mereka Yakini Sebagai Kemustahilan Keadaan Manusia Tetapi Sesudara Jeritan Salomo Ini Bukanlah Akhir Dari Isya Ini Di Tengah Tengah Ratapannya Mengenai Ketidak Berartian Salomo Akhirnya Mengatakan Di dalam Penghutbah Pasal 12 Ayat 13 Dan 14 Takutlah Karena Allah Berpegang Pada Perintah Perintah Karena Allah Akan Membawa Setiap Perbuatan Ke Pengadilan Yang Berlaku Atas Segala Sesuatu Yang Tersembunyi Entah Itu Maid Entah Itu Jahat Setelah Seperti Yang Kita Lihat Alkitab Menyatakan Bahwa Kita Hidup Dalam Dunia Yang Allah Ciptakan Dan Allah Kasih Namun Dunia Telah Menjadi Rusak Dan Allah Sedang Bekerja Menuju Rencananya Dan Penghakiman Allah Adalah Satu bagian Penting Dari Pengaturannya Yang Benar Untuk Dunia Ini Dan Bagi Mereka Yang Dikesampingkan Yang Dianyaya Yang Ditindas Dan Yang Dieksploitasi Janji Penghakiman Adalah Kabar Baik Jadi Setelah Pelajaran Penting Yang Keempat Adalah Bagaimana Penghakiman Itu Bisa Menjadi Kabar Baik Atau Pengharapan Bagi Kita Penghakiman Itu Bisa Menjadi Pengharapan Ataupun Kabar Baik Bagi Kita Karena Penghakiman Adalah Pengaturan Allah Untuk Dunia Ini Terlepas Dari Ketidakadilan Pendidasan Dan Pemanyayaan Pelajaran Yang Terakhir Tidak Ada Lagi Air Mata Atau Keberian Di Dalam Wahyu Pasal 21 Ayat 1-5 Wahyu 22 Ayat 1-5 Disitu Diberikan Gambaran Mengenai Kehidupan Kita Sesudah Dosa Dimana Kehidupannya Penuh Penuh Dengan Keindahan Dan Kemuliaan Dengan Keadaan Dunia Sekarang Yang Kita Ketahui Memang Akan Sukar Untuk Membayarkan Kehidupan Tanpa Kependihan Dan Pendidikan Tanpa Kematian Dan Ketakutan Tanpa Ketidakadilan Dan Kemelarakan Dalam Konteks Mereka Yang Telah Diselamatkan Belas Kasian Allah Bagi Mereka Yang Menderita Di Sepanjang Sejarah Manusia Mencapai Primax Dalam Satu Kalimat Di Dalam Ayu 21 F4 Ia Akan Menghapus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Itulah Kehidupan Di Dunia Bahasa Dan Dalam Kitab Ayu Ada Petunjuk Petunjuk Bagaimana Proses Penyembuhan Bagi Kita Semua Yang Telah Menjadi Korban Dosa Dalam Banyak Cara Yang Berbeda Contohnya Di Dalam Ayu Pasal 22 Ayat 2 Yohanes Dimana Daun Daun Daripada Pohon Kehidupan Itu Dipakai Untuk Menyembuhkan Bangsa Bangsa Dan Ayat Kini Sesudara Sekali lagi Menyatakan Tentang Rencana Allah Dalam Memperlihatkan Belas Kasihannya Untuk Memulikan Dan Menyembuhkan Dunia Ini Sesudara Dunia Terus Bertambah Buruk Dan Semakin Buruk Apapun Upaya Upaya Yang Dibuat Oleh Kita Manusia Yesus Tahu Itu Itulah Sebabnya Kebenaran Ini Tentang Pengharapan Itu Tidak Menghentikan Yesus Dari Melayani Orang Lain Dan Itu Seharusnya Tidak Menghentikan Kita Juga Untuk Melayani Orang Lain Pelajaran Penting Yang Terakhir Apakah Yang Kitab Wahyu Katakan Tentang Dunia Baru Itu Yang Menjadi Pengharapan Kita Kitab Wahyu Menyatakan Bahwa Di Dunia Baru Kita Akan Dipulihkan Kita Akan Disembuhkan Karena Disana Tidak Ada Lagi Air Mata Dan Kemudian Inilah Yang Di Pelajaran Kita Pada Minit Mari Kita Tentu Kepala Kita Berdoa Bapak Disurga Terima Kasih Karena Tuhan Maka Kami Boleh Dapat Berkat Yang Begitu Limpa Dan Indah Di Dalam Mempelajari Pelajaran Tentang Menghidupkan Pengharapan Afrin Bapak Disurga Berkati Akan Seluruh Pemisah Yang Telah Melihat Tayangan Video Dimanapun Mereka Berada Bapak Disurga Bila Mana Ada Pengirsa Yang Kondisi Sakit Karena Sakit Penyakit Kira Tuhan Akan Memberikan Kesembuhan Bagi Mereka Bila Mana Ada Pengirsa Yang Sedang Tawa Hati Tuhan Kuatkan Sehingga Iman Percaya Mereka Tetap Tuguh Di Dalam Yesus Bila Mana Ada Pengirsa Yang Mengalami Duka Cita Tuhan Hiburkan Mereka Sehingga Mereka Dapat Mendikan Inilah Surah Pembawa Dikalah Tuhan Yesus Amen